Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu hingga akhir September 2024, setidaknya capaian imunisasi polio sudah mencapai 75 persen dari target 203.187 anak di Provinsi Bengkulu. Angka ini terus bertambah dengan gencarnya imunisasi yang diberikan petugas kesehatan terhadap anak usia 0 hingga 7 tahun. Meningkatnya capaian imunisasi polio tak terlepas dari petugas kesehatan yang terus menggencarkan imunisasi dengan cara sweeping atau jemput bola terhadap sasaran yang belum menerima imunisasi pertama dan kedua. Langkah ini dianggap efektif karena sebelumnya petugas kesehatan kesulitan dengan banyaknya anak yang jarang datang ke posyandu. Kesulitan itu, kesulitannya pertama akses ya. Masih di daerah-daerah agak jauh dengan pelayan kesehatan, kadang-kadang masyarakat itu enggak datang. Kemudian juga kalau ini adalah perkebunan yang jauh, itu mereka ini juga untuk turun ke pasien terpelayanan yang agak jauh, itu juga memenangkuk suitan. Nah untuk itu kita mulai kesehatan dengan kita yang dapat datang ke Makasimukasi tersebut, yaitu Jepang Mola. Dengan sistem tersebut diharapkan capaian pin polio yang ditargetkan 95% dapat terrealisasikan.